oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di getar motovlog motovlog membuat anda menjadi getar oke bosku edisi di konten kali ini ya kita akan mencoba jalan-jalan lagi dan kali ini kita sudah berada di jalan yang sangat ekstrim sekali kenapa saya bilang ekstrim ya karena disini jalurnya tuh sempit ya dan ini corcoran jadi bawahnya itu tajam ya di sekelilingnya jalan itu tajam dan kalau nggak hati-hati misal papasan ya atau papagen ini biasa gaulnya di pakalongan itu nanti sama truk atau sama ini udah sempit sekali bro jadi bisa oke langsung saja kita gas dulu ya karena ini sepi oke bosku seperti apa ngebut dengan Honda Windy pedalaman gitu ya ada bapak-bapak nyangkling kayu oke jadi disini tuh full banyak dengan hijauan ya rumputan dan ada padi-padi juga tapi udah lumayan banyak kerumah-rumah sih sebenarnya sama ada tempat ngaji ya karena mayoritas disini adalah Islam walaupun hanya KTP dan lihat tentunya dengan matahari yang cukup dan hijaunya rumput ya rumput ilalang ini rumput padi bro jadi disini tuh kebanyakan pada nanem padi ya karena kalau nanem orang kan di bawa ke kantor polisi ya oke jalannya paling hanya dua meter setengah ya karena APBD waduh apa namanya ya buat pembangunan jalan itu kan tiga meter seharusnya cuman mungkin karena ada miskomunikasi atau memang disengaja gitu akhirnya pembangunannya hanya dua meter saja tapi tidak apa-apa karena orang disini biasanya udah pro-pro ya udah kayak pembalap disini tuh kayak di mandalika ya buat MotoGP jadi cuman kebanyakan full nanjak posku ini untuk pemandangannya sendiri lumayan bagus jadi kita berkendara sambil melihat bokong eh bokong stabilo tim nggak maksudnya sambil melihat pemandangan ya di kanan kiri ada ayam ada toko-toko udah lumayan ada ya intinya ya nggak rame tapi ya nggak ya sepi sih sebenarnya sepi nah ini ada kayak gini nih biasanya harus kita tabrak waduh ini amit dulu nih gitu ya oke langsung saja ya motor disini biasanya nggak pakai helm kalau orang-orang sini ya karena nggak ada polisi mungkin dia mikirnya gitu dan hati-hati kalau di tikungan itu biasanya ada sesuatu yang muncul tiba-tiba seperti perasaan gitu ternyata truk gitu kalau perasaan kan enak bro ini truk yuk janganlah oke nikung sedikit udah lama ya nggak nge-vlog dari kemarin tuh 3 bulan karena saya itu kerja sibuk ya dan akhirnya karena musim hujan mungkin kecapean gitu shift malam akhirnya saya tipes ya dan kali ini saya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan mungkin akan lebih fokus ke YouTube ya makanya belum buat kalian belum subscribe jangan lupa subscribe like dan share ya ke teman-teman kalian yang pencinta motor dan jalan-jalan nanti akan saya perlihatkan di berbagai sudut dunia mungkin sampai ke New York kita touring dulu keliling dari yang pelosok dulu ya nanti sampai ke kota mungkin tapi jujur saja saya lebih suka yang ada di perdesaan ya karena lebih asri gitu oke oke langsung saja ini full lancak bos langsung lancak lagi gitu wuh ngerik ini Neko nih kalau nggak ahli ini bisa bablas gitu loh ngeng naik ke pohon keuntung saya ini pakai HondaWin ya irit dan bertenaga gitu kemarin pakai jenio ya bukannya mengelek-elekkan cuman emang kurang ya kalau di tanjakan itu aduh nggak banget lah tenaganya itu jalan rusak kita bebas libas ya sampai habis sampai habis jalannya gitu wuh ngeri coy anggap saja kita sedang melakukan kegiatan trail gitu dan waduh ada mbak-mbak siapa itu namanya ya ya orang mau ngarit ini pakainya bit dong bit ember ngaritnya wuh kita terjang saja bos jangan memilih-milih jalan karena semua jalan itu sama saja ya kecuali jalan keburukan koper 2 kita gas lagi nih kalau pakai Riki wow saya banternya nggak umum nah ini karena mungkin so bakarnya tinggi jadi agak susah buat nikung-nikung takutnya bebas gitu lihat pemandangannya bro penuh dengan lubang-lubang ini cocok buat pernak lele ya nggak kebayang gitu di jalanan ada lele pas di kena itu bahannya kan langsung dipatil nanti iya tolong ya untuk pemerintah lihat lihat kebunku waduh anjing lihat ya channel saya ini biar bisa melihat indahnya sebuah pedesaan tapi dengan jalan yang buruk gitu coba kalau jalannya lebar dan indah ini pasti akan menambah estetika ya kayak di lukisan-lukisan zaman saya kecil itu oke widi ada motor diamet nih ban kecil-kecil lah kurang ke jaman bro sekarang kecuali saya nanti ini juga bakal buat sih tapi mungkin di lebih kerotris ya oke langsung saja kita ngebut lagi gg2 bos full gas mantap gue yuk ini agak ada kendala di sobekernya terlalu empuk mungkin ya ini skala udah bocor tapi masih enak juga loh sama pengeremahnya itu gila ini yuk orang pengeremahnya itu bisa mencelakakan seorang yang tidak pandai halo bro bosan men oke kita masuk ke jalan yang lumayan mulus ya seperti izin aku padamu waduh ya halo hanya mas yo nah ini kesini tuh malah udah dingin loh karena mungkin banyak pepohonan ya dan sudah terkena udara udah dingin banget secuk sekali bro cocok sekali tapi buat hari minggu kesini jalan-jalan ngetrail sama pacar gitu kan ya bisnis nikung lagi hati-hati karena agak licin bro habis hujan banyak tidak mendukung untuk menikung ya asal jaman menikung teman ya seperti saya bilang kemarin gitu jadi nanti saya bakalan ngevlog ya kemungkinan fokus di motovlogger aja ya untuk review-review ya pun kadang-kadang kalau ada motor yang unik saya review jadi hari ini hari Senin ya eh hari Selasa loh Senin apa Selasa nih saya itu mau ke rumah saudara gitu mau ngambil ngambil duit mau ngasih duit sama ngasih ubat karena saudara saya lagi sakit gitu dan kebetulan kebetulan masih satu kecamatan ya cuman beda desa dan itu desanya lumayan jauh sekitar satu eh setengah jaman lah kalau bukan jaman kurai sampai sejaman itu setengah jam gitu aduh anjir emang sangkek ya ini kemarin nih disini juga bahaya nih karena ada batu yang menghalangi pemandangan itu langsung saja banter-banter dan petuk gitu ah kaget aku jindel oke gas lagi bosku mantap bos ya 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 kotor banyak kotor itu goblok oke disini jalannya udah lumayan mulus ya dan agak lebaran sedikit karena mungkin aspal jadi tidak terlalu takut ya kenapa nggak takut karena antara jarak aspal sama tanahnya itu nggak terlalu curam banget ya beda sama sororan tuh bener-bener kalau itu kalau sampai 12 aja itu udah susah nariknya yang ada malah mesinnya yang nyangkut nanti oke ini udah hampir sampai situ kebetulan saya nggak ngerekod dari rumah karena ada kendala tadi memorinya penuh gitu jadi saya ngerekodnya udah dijalan gitu oke oke Ya ini ini relieka aja ini nopper Gigi2 gas lagi nopper Gigi3 copy aquele ngeri cuk can ya buat neku gitu medeni ben jó jaj 41 karena itu waduh hampir tergelincir lho Oh iya ada siapa ini adik wudhu mampu nih cok wangi tenan sopoli kita lihat saja kenampakannya seperti apa ayo olalah kuat apan geng ya ampun dilihat-lihat dari bodinya mungkin ini kerampil ya kayaknya masih bocil sih cuman biasanya yang enak itu yang bocil-bocil itu wadaw enak ya itu hampir sampai ini ya di depan itu udah samput kayak mau kuda lumping aja kayak kacamata gitu kita jangan mengejut seorang sebenarnya dia enggak tahu gue mau ngomongin apa ya yang penting ngomong sambil jalan terus Anda melihat pemandangan ini dengan honda wind saya yang ramah di kantong gitu iya ngapain tuh bocil oke bro jadi sampai disini aja ya vlog kita kali ini buat kalian belum subscribe jangan jangan lupa subscribe like dan komen ya share kita apal belok oke 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 ini rumahnya eh anjing rumahnya ada di sini ya jadi lumayan plasok di sini tuh oke kita parkir di sini aja bro eh jangan lupa like kemudian subscribe ya sampai nanti lagi